Intro Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku collab lagi sama temen aku Yang dimana kita bakalan diskusi dan sharing bareng tentang Untuk para maba, itu better kita fokus ke organisasi Atau kita kuliah pulang aja Nah, kita bakalan bahas dan ngobrol santai Tapi sebelum itu, temen-temen subscribe channel aku Biar aku semakin semangat untuk update videonya Dan jangan lupa untuk like dan komen So, langsung aja kita ke pembahasannya Sebelum itu, aku mau kenalin dulu temen aku Silahkan mbak, nama dulu Halo semuanya, nama aku Vin Julia Ambarwati Kalau di UTM, panggilannya si Vin ya Sekarang pas kerja, lebih dipanggil ke panggilan dulu waktu kecil Ambar Saya alumni UTM masuk tahun 2015 Lulus tahun 2019 bulan November Jadi udah alumni ya Udah alumni Jurusan apa mbak dulu? Management Management konsentrasinya sumber daya manusia Sumber daya manusia, oke Dan sekarang langsung aja kita ke pembahasan Dulu mbak Vin ini terkenal banget sebagai Masa soya aktif banget Kayak aktivis, kemudian organisasinya juga Kenceng banget Nah, menurut mbak Vin sendiri Itu gimana sih kalau untuk jadi mbak? Apakah emang harus terjun fokus ke organisasi langsung aktif? Atau emang harus adaptasi dulu? Menurut mbak Vin gimana? Kalau menurutku sih lebih baik itu langsung terjun ya Karena ini langsung flashback ke pengalaman ku langsung aja ya yang dulu Iya boleh Jadi, waktu pertama kali jadi mbak itu kan aku emang gak tau ya Madura itu kayak gimana Aku masih penuh dengan skeptis yang bilang masyarakat Madura itu kasar apa segala macem Tapi waktu ada di UTM, itu pikiranku cuma satu Aku pengen kuliah, dapet nilai yang bagus Terus juga dapet ilmu dari organisasi yang bagus gitu loh Karena kayak baca-baca di artikel itu katanya Mahasiswa itu dilihat banyak pengalaman itu dari organisasinya Jadi backgroundnya mbak ya Akhirnya yaudah Aku belum mulai kuliah tuh ya kan Aku udah mulai Searching gitu, nyari-nyari Maksudnya aku organisasi apa aja yang ada di UTM kayak gitu kan Nah di minggu-minggu pertama aku tuh udah kayak tanya ke kakak ketingkat ya Waktu itu kan belum ada pembukaan untuk Ospek gitu? Belum ada, belum mulai Ospek Terus belum mulai pendaftaran untuk organisasi internal kampus Nah yang dibuka itu eksternal kayak gitu Jadi kayak pertama kali dari Mabah semester 1 Mesti belum tau apa-apa itu Aku udah cari informasi tentang organisasi eksternal Akhirnya aku ikut pelatihan di situ Digembleng jadi anggotanya kayak gitu Terus mulailah itu kan Ospek ya kan Di Ospek Habis itu dikenalin lah itu organisasi-organisasi yang ada di UTM Kayak gitu Pokoknya mbak Fin ini tipe-tipe orang yang nyari kegiatan berarti ya Nyari tau kayak gitu Nyari tau dan juga apa yang sekiranya menurut mbak Fin itu sesuai dengan passion itu diikutin Oh bener ya Dan ini berbanding banget sama aku dulu Bener-bener aku berbanding banget Karena kalau mbak Fin yang tipe sebelum pendaftaran itu nyari informasi Aku enggak Jadi aku bener-bener break kayak setahun kayak enggak ikutan apa-apa Jadi fokus kuliah gitu Bukan fokus kuliah tapi lebih kayak adaptasi dan nyari informasi Karena mungkin aku tipe orang yang enggak langsung nyari gitu loh mbak Kayak mbak Fin kan tipe yang nyari gitu kan Aku enggak tapi kayak menganalisa gitu loh Karena kan biasanya nih guys Kayak kita tau organisasi itu bagus ataupun kegiatannya ngapain Kan kalau kita udah denger cerita-cerita dari temen-temen kita gitu loh Jadi ketika di tahun pertama Itu emang temen-temen aku banyak banget yang ikutan organisasi Cuman aku enggak Aku memilih untuk ya untuk fokusnya ya ke kuliah aja gitu Jadi kayak kuliah pulang, kuliah pulang kayak gitu-gitu aja guys Kupu-kupu ya Kupu-kupu Kupu-kupu saudara Iya dan juga yaudah kayak intinya ya berteman sewajarnya aja gitu Sama adaptasi gitu kan Maksudnya teman sewajarnya itu gimana? Berteman dengan sewajarnya maksudnya ya kita berteman yang enggak yang sering kumpul-kumpul gitu loh kak Oh kalau misalkan selesai kuliah pulang kayak gitu Biasanya kan kalau mahasiswa kan sering banget nongki kan Kayak setelah kuliah nongki, setelah kuliah nongki rapat kayak gitu-gitu Rapat? Rapat guys? Bukan nongki? Iya rapat Nah aku nggak yang tipe kayak gitu, aku tipe yang di rumah, itu yang di kosan kayak gitu Dan akhirnya disitu aku merasa bahwa adaptasi itu penting gitu loh Karena aku tahu akhirnya kayak Setelah berapa tahun itunya? Satu tahun Oh satu tahun ya Jadi semester 1, semester 2 aku nggak ikutan organisasi sama sekali Jadi kayak ya aku survey aja gitu Kayak oh organisasi ini tuh kayak gini, organisasi kayak gini gitu Jadi ada waktu preparation kayak gitu Bandingin gitu ya maksudnya? Iya betul Jadi kayak saling membandingkan, saling ngelihat kayak emang mana sih emang potensial banget buat aku gitu Karena emang aku buka TV yang langsung, oh ini cocok sama aku, paham nggak sih mbak? Kayak masih ngelihat gitu loh, menimbang, ini tuh termasuk kayak gimana kayak gitu So makanya sih mungkin bedanya disitu ya Untuk aku mungkin ini sudut pandangnya berbeda ya guys Tapi bisa dilihat juga apakah kalian tipe-tipe orang yang emang kayak mbak Vin Yang emang nyari banget kegiatan atau emang harus hati-hati banget kayak aku Kayak nge-break dulu tuh juga bisa kayak gitu Nah dari mbak Vin sendiri, organisasi itu ngajarin apa aja sih mbak gitu Mungkin buat Mabah, itu kan masih belum banyak yang tau ya Organisasi itu kan mungkin bakalan beda banget kan Kalau tingkat SMA sama kuliah itu beda banget gitu loh Nah buat mbak Vin sendiri tuh, ngajarin apa aja sih organisasi itu? Tadi aku udah bilang ya, kalau kita itu bisa belajar manage waktu ya kan Terus yang kedua, yang paling penting menurut aku Relate maksudnya antara organisasi sama yang kehidupan sekarang waktu kerja itu Yang paling dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk menghargai orang lain gitu loh Toleransi, karena kan orang tuh beda-beda ya Nah dari organisasi itu kita belajar menghargai Sehingga kita terbiasa Jadi waktu kita kerja kayak sekarang itu kita udah Kayak yaudah fine-fine aja Kayak ada model A, B, C Yaudah kita mah toleran gitu kan Maksudnya bisa menghargai mereka Yaudah biarin Terus yang ketiga adalah Belajar mengasah mental kita Soalnya kan di dunia kerja itu gak mudah, Shay Kompetitif ya? Kompetitif banget ya kan Nah dari organisasi itu kita bisa menempa lah mental kita itu kayak gimana Karena kan banyak banget yang dihadapi Cari sponsor, kemudian hubungi rektorium, kayak gitu-gitu Kita belajar buat menempa mental Nah ketika udah kita belajar kayak gitu Pas kerja kita gak kaget Kayak gitu sih Jadi istilahnya banyak pelatihan, Mbak ya? Maksudnya kayak Pelatihan secara gak langsung dari organisasi itu Kayak gitu kan Kayak menghasapi orang Kemudian manajemen waktunya juga tertata Terus yang paling pentingnya yang terakhir Yang paling dibutuhkan waktu di dunia kerja Dan dilihat sama organisasi itu adalah kerjasama Karena kita kalau di organisasi kan kita harus bekerjasama ya Kita gak mungkin kerja sendiri Nah ketika kita udah terbiasa untuk kerjasama Saat di dunia kerja kita tuh gak kaget Kita paham birokrasi Maksudnya birokrasi itu kayak Kita mengerjakan suatu A nih Nah kita tuh kemana dulu minta izinya Terus alurnya nanti gimana? Jadi lebih ke planning gitu Mbak ya? Emang kita terbiasa nge-plan kayak gitu Dan ya terus biasa kerjasama sih Jadi mungkin buat temen-temen ya Yang mungkin ngerasa sekarang introvert Ataupun mungkin sosialnya kurang gitu ya Mungkin bisa dilatih untuk Dengan cara berorganisasi Karena nanti Mau gak mau kan kita Kalau udah lulus kan Kembali ke masyarakat gitu kan Betul Kita kerja Kita gak tau kita mau kemana gitu loh Kalian gak bakal hidup sendiri gitu loh Jadi kayak waktu dari kuliah Kalian harus belajar untuk Ya berhubungan dengan orang banyak Dan organisasi itu secara gak langsung Kayak replika kan Mbak ya? Ya replika dimana kalian nanti Mau kerja ataupun mau kebalik masyarakat Itu kayak gitu gitu loh Butuh banget yang namanya Pelajaran dari organisasi Makanya organisasi itu penting Jadi buat temen-temen Mbak Yang mungkin sekarang masih belum tau Nanti UKM-nya apa Atau belum tau mau ikutan apa Nah ini sekarang di planning Maaf Sakit ya Di planning pelan-pelan mau ikutan apa Biar temen-temen juga nanti Tau gitu loh Gak bingung lagi Gak kayak aku yang Membutuhkan waktu lama untuk adaptasi Nah itu jangan wasting time kayak gitu Tapi lebih ke smart Karena organisasi yang kalian pilih Itu juga bakal berpengaruh Mbak ya Dengan output nanti Ketika kalian keluar dari universitas Kayak gitu Sekarang pesan-pesan aja deh Mbak Buat yang nonton Mbak Yang mungkin mau ikutan organisasi Itu kayak gimana Saran-sarannya apa aja Biar balance lah sama kuliah juga Kayak gitu ya Apa yang paling penting dari aku sih Jangan jadi kupu-kupu deh Kura-kura aja gitu Lebih baik kura-kura Maksudnya kura-kura itu kuliah rapat Kuliah rapat itu Kuliah kalian oke Rapat organisasi kalian juga oke Jadi ilmu yang kalian dapet itu tuh Balance Dua-duanya dapet Nah kalau kalian cuma kuliah pulang Kuliah pulang Kalian lulus cuma dapet IPK 3,8 Itu gak ngejamin Kalian dapet kerjaan yang bagus Gak ngejamin kalian tuh bisa Bermasyarakat Dengan cara yang baik gitu loh Karena pada akhirnya Kalian bakal kerja Atau kembali ke masyarakat Itu ilmunya dapet dari organisasi Pokoknya intinya harus balance Jangan sampe malah ikutan kuliah Kuliah aja Tapi organisasinya gak Tapi juga jangan sampe Organisasinya juga over Jangan sampe organisasinya terlalu fokus Terus kuliah kalian anjlok Gak kayak gitu juga Nah itu juga gak bagus ya Jadi semuanya harus balance So I think that's all my video Thank you so much guys for watching Semoga bermanfaat Dan buat temen-temen yang mau tanya-tanya Bisa langsung di kolom komentar Dan kita bisa jawab satu persatu So have a nice day everyone Bye 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 bye